Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Kali ini saya akan membuat tutorial cara untuk modifikasi PoE ya teman-teman Disini ada router bekas Indihome ya Dan disini untuk pinnya ada 6 Jadi bisa kita modifikasi menjadi PoE ya Nah disini ada modem saya yang sudah saya modifikasi menjadi PoE Jadi untuk PoE itu sumber listriknya itu ikut di LAN ya Dan LANnya juga harus 6 pin seperti ini ya Jadi tinggal kita colokan disini dan dia akan menyala ya Disini saya sudah modif jadi PoE Maka dia langsung akan menyala tanpa mencolokan tombol power ya Ini socket power ini akan langsung menyala menggunakan LAN Nah ya menyala ya teman-teman seperti ini Oke menyala dan tanpa power ya Jadi untuk powernya ikut di kabel LAN ya Seperti ini gunakan PoE splitter Nah ini sangat berguna apabila kita gunakan modem ini di luar ruangan atau di rumah yang lainnya Oke langsung saja kita modifikasi router yang belum bisa PoE ini agar bisa menjadi PoE seperti ini ya teman-teman Oke langsung saja kita bongkar ya Bentar saya jelaskan terlebih dahulu ya Untuk adegan bahannya disini kita memerlukan modem bekas ya Modem atau router bekas ya Yang disini harus ada 6 pin ya 6 pin ya teman-teman seperti ini Nah ini kan jadi ini ya pinnya ada 6 Dan juga kita butuh PoE splitter seperti ini ya Kita butuh PoE splitter seperti ini ya untuk mengalirkan dari adapter ke kabelannya Dan kita juga butuh kabel bekas seperti ini untuk menghubungkan di dalamnya nanti Kita juga butuh ini ya timah solder dan juga soldernya Sudah seperti itu teman-teman sangat simple Oke langsung saja kita praktekan ya menggunakan modem ini Oke untuk langkah pertama kita bongkar modemnya ya teman-teman Saya akan langsung bongkar Nah oke teman-teman setelah saya bongkar ya Untuk pada bagian sini ya Ini adalah pin nomor 8 dan 7 kalau tidak salah ya Ini kita solder gabung Ini adalah untuk tegangan negatif ya teman-teman Dan untuk di kaki ini dan ini ya Ini dan ini Ini adalah tegangan positif ya Nanti kita gabung Dan kita beri kabel ke bagian sini Ini untuk positifnya ya Pada bagian sini ya Oke kabel ini dan ini kita gabung ke sini untuk positif Dan kabel ini dan ini kita gabung ke sini untuk negatif ya teman-teman Oke seperti itu Di sini untuk di jalur sini saya rasa di sini ada resistornya ya Setelah saya lihat tadi pada bagian sini kita balik ya Nah di sini ada resistor kecil-kecil ini untuk menghalangi modem ini supaya tidak bisa poe ya Jadi nanti di sini Jadi nanti di sini resistor-resistor ini akan saya Akan saya cabut saja ya Untuk resistor di sini-sini bagian sini Akan saya cabut saja supaya bisa menggunakan poe dan Supaya IC controller ini aman ya Dan atom ini bisa poe Oke langsung saja akan saya hilangkan Resistornya Teman-teman di sini resistornya sudah saya buangi ya Atau saya cabut Nah oke cara ini bisa untuk semua modem Dan yang penting ininya ada 6 ya pinnya Oke Dan resistornya ini harus di cabut Karena kalau tidak akan panas dan bisa merusak IC ini ya Oke resistornya ini harus di cabut semua Oke setelah kita cabut kita solder sesuai dengan skema yang tadi ya Atau yang seperti ini Oke seperti itu Langsung saja saya solder ya Ini sudah saya solder untuk kanan satunya ya Dan saya sambungkan Dan menyala ya teman-teman seperti ini Untuk wheel-end dan powernya juga menyala Oke Untuk pengabelannya seperti ini ya Untuk yang kabel hitam ini adalah Negatif Dan yang merah ini adalah positif ya Jadi untuk lan yang terakhir ini Kita jumper sebagai negatif Dan yang tengah ini adalah Positif ya yang merah ini Dan yang tersisa itu adalah data ya Jadi datanya ini 4 1, 2, 3, 4 ya Dan yang ini 4 Jadi yang data ini jangan tercampur ya Agar internetnya tidak mati ya Oke Dan disini akan saya buat hingga lan 4 ya Agar keempat-empat lannya bisa menggunakan POE Oke langsung saja saya lanjutkan Oke teman-teman disini sudah saya pastikan semuanya tersambung Dan sudah saya coba Untuk data-datanya bisa ya teman-teman untuk kabel datanya Di lan-nya ini sudah saya pastikan bisa dan tidak ada yang konslet langsung saja kita coba ya teman-teman Ini kita colokkan di lan 1 Ini di lan 4 ya Lan 4 ini tulisannya teman-teman Oke fokus atau tidak Lan 4 Menyala Oke kita cabut Dan kita colokkan di lan 3 Dan 3 teman-teman Kita colokkan di lan 3 Menyala juga Oke kita cabut dan kita colokkan di lan selanjutnya Lan 2 Oke menyala Dan kita colokkan di lan selanjutnya ya Di lan 1 Oke Menyala juga ya teman-teman Oke Habis ini saya akan coba menggunakan PoE seperti ini Dan Disini saya menggunakan adapter Ini ya 12.1 ampere Untuk menghidupkan 2 router itu nanti ya Saya tadi sudah coba dan bisa ya Langsung saja kita colok-colokkan Nah oke disini adapternya akan saya colokkan questriter lebih dahulu Nah oke disini adapternya sudah tercolok ya Dan ini kabel yang lain tadi Adapternya Benar ya Yang 1 ampere ya Disini out frame ya Adapternya Oke Dan untuk kabelan yang ujung satunya disini Saya colokkan disini ya Terserah Dan oke karena saya tidak punya kabelan yang pendek Saya menggunakan 10 meter Tapi kabelannya bagus ya Yang disini kabelan bagus Dan yang ini yang jelek ya Oke Saya kita colokkan Dan kita colokkan ke Modem yang Modem router yang satunya ya Kita colokkan di sembarang Kita colokkan di one saja Oke Menyala ya Bisa dilihat menyala tadi Oke Dan menyala ya Dua-duanya Menyala seperti ini Oke kita tunggu Sampai yang ini Ampunnya biru ya Teman-teman Oke teman-teman Disini Indikatornya sudah berwarna biru ya Berarti ini Dia sudah bisa hidup WV-nya Dan ini juga tidak mati Dan menggunakan Adapter yang Satu ampere tadi ya Sebentar Saya akan tunjukkan disini Adapternya ya Oke Adapternya disini ya Teman-teman Adapternya yang tadi Sama ini jalurnya ya Oke Naik Dan Disini ya Dan di belakang ini Tidak ada Saya tambahkan Adapter lagi Kita lihat Oke Oke Tidak ada adapter ya Disini dan disini Ya Tidak ada adapter Dan ini murni Dari adapter yang tadi Oke Sudah menyala Nah Mungkin Segitu saja Untuk video kali ini ya Teman-teman Jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe Dan share Jika video ini bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye